Sementara peneliti CSIS, Arya Fernandes, mengatakan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 mengenai pilkada tidak adil bagi calon perseorangan dengan adanya peningkatan persyaratan perseorangan sebanyak 3,5% sampai 6%, ini akan menyulitkan calon perseorangan untuk maju pilkada serentak. Sedangkan Undang-Undang yang mengatur syarat bagi calon kandidat partai tidak mengalami perubahan peningkatan persyaratan sebanding. Lihat dari revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, kemudian direvisi menjadi nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada memang syarat untuk calon perseorangan dinaikkan dari 3,5% sampai 6%, kemudian dari naik pada setiap level itu 3,5%. Ini saya kira memang persyaratannya tidak adil bagi calon perseorangan dimanapun mereka berada. Pada saat yang sama itu tingkat persyaratan bagi pasangan, bagi partai atau gabungan partai yang mengusulkan kandidat itu tidak dinaikkan. Jadi kalau kompetisinya harus dilakukan secara fair, harusnya kalau kandidat persyaratan dinaikkan persyaratannya, partai juga. Terima kasih.